Oke Bratz, balik lagi di Moto Bratz TV bersama gue Gus Ali Dan kali ini kita bakal otw ke kota yang lumayan jauh Jadi kita disini sudah ada Fauzi Moto Bratz, Dava Aira Putra Moto Bratz, dan Aziz Moto Bratz Jadi semua Moto Bratz, dan apakah Gus Ali Moto Bratz ya? Gus Ali Moto Bratz juga Jadi langsung aja kita jalan, langsung aja kita gas Gue bakal bawa motor Dava, dan si Oji bakal bawa motor X-Max yang ada di katalog Moto Bratz Let's go 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 Okay Bratz, sekarang kita sudah di jauh sekali pokoknya dari Moto Bratz Kita sudah di kota hujan, kita sudah di kota Bogor, dan kita sekarang sudah sampai di rumahnya orangnya gak mau disebut selebgram, bukan artis juga, langsung aja kita sambut Om Rik! Halo, Hai Bratz! Jadi sebenarnya kita ingin ngobrol sama Om Rik! Berikut ini tentang permotoran, tapi sebelum itu kan audiens kita belum tahu nih, siapa sih Om Rik itu sebenarnya? Nah boleh di jelas Oke, ya kalau ditanya siapa ya jelas saya gak bisa bilang ya bukan siapa-siapa, jelas, orang biasa aja sama-sama kayak yang lain, pengendara yang lain, cuma memang saya menggeluti hobi bermotor sudah hajak lama, lalu mungkin banyak ketemu sama teman-teman motor yang lain, dan akhirnya lumayan nambah dikenal setelah ada berita tentang Dukati yang ditilang itu Oh yang sempat viral itu ya? Nah itu, mungkin dari situ ya orang-orang banyak yang lumayan kenal lah gitu Jadi ya mungkin itu aja sih kalau prolog tentang saya ya, karena ya nothing new, nothing special, this is just like an ordinary people, me gitu, biasa aja Hanya seseorang yang seneng motoran Hanya seseorang yang seneng motoran, gitu aja, seneng motoran, seneng koleksi motor gitu Kenapa motor? Kenapa suka motoran? Kenapa jadi koleksi motor? Kan banyak hobi-hobi lain nih, kayak misalnya koleksi barang mobil kayak, atau barang-barang langka yang lainnya gitu Oke Kenapa motor? Karena, kenapa kita nggak koleksi supercar? Karena kita nggak punya uang Oke Padahal motor-motornya juga luar biasa ya nih Oke, jadi sebenernya namanya cowok dari kecil itu pasti mereka pernah punya impian poster mobil supercar Jamannya saya masih berbentuk poster Jamannya saya kecil masih berbentuk poster, jadi udah ketahuan tuh tuanya kayak apa ya Jadi, jamannya saya masih berbentuk poster, masih apa ya Impian lah Dulu idola saya itu kalau nonton itu pasti Ari Wibowo Ari Wibowo bawa motor mau GBMW dulu Nah, kenapa motor? Ya karena impian dari kecil Suka cowok seneng sama sensasi motornya, sensasi suaranya, sensasi ya intinya pada seberkendara terpaan angin ya Terus menikmati jalur yang meliup-liup, itu sih kalau dibilang kenapa suka motor dari dulu Awalnya karena keterbatasan, keterbatasan biasanya orang suka motor dikarenakan butuhnya dulu Saya butuh kendaraan dan yang saya masih mampu beli baru motor Jadi, dari itu timbulah kecintaan Kan ada orang yang, oh I'm just using my bike for commuting Ada orang yang memang cuma mau commuting aja Ya nggak peduli Sedangkan kalau saya dan teman-teman yang lain mungkin menjiwai tuh Saya membeli motor ini, saya coba modifikasi biar berbeda, biar distinguish Karena yang saya beli adalah produk massal Emang passionnya disitu ya? Passionnya dari situ Awalnya adalah, ya mungkin banyak faktor impian satu Yang kedua adalah, ya saya dulu punyanya motor Sampai akhirnya saya punya passion untuk bermotor Mengkoleksi Agak naik satu step dari yang tadinya Menggunakan, apa, commuting Sekarang sudah mulai mengkoleksi Boleh diceritain kok, selama ini motor-motor pertama apa Habis itu udah, berapa motor nih yang dimiliki Oke Jadi, awal saya punya uang dari kerjaan itu Saya beli Yamaha Jupiter Belum ada Z-nya, masih yang Yamaha Jupiter Tahun berapa itu? Itu 2002 tuh Itu Yamaha Jupiter, saya masih ingat warnanya orange Dulu itu warna-warna Hero Color itu Belum terlalu mainstream Ya, dan belum terlalu banyak yang suka gitu Nah, saya udah mulai suka sama yang Hero Color Oh, ini Hero Colour-nya apa? Setiap produk yang Hero Colour-nya apa? Saya belinya itu Lalu, dari situ Naik ke Honda Tiger Lalu, naik lagi ke Yamaha Scorpio gitu ya Sempet pakai Yamaha Fiction Sempet pakai CBR 150 yang Thailand Sempet pakai CBR 250 Thailand juga Itu emang beranjak gitu ya? Eh, betul Betul, jadi memang karena dari passion-nya itu Saya bilang saat pendapatan saya bertambah Saya juga pengen kendaraan yang saya gunakan untuk commuting Juga naik lah levelnya Atas kecintaan saya berkendara itu tadi Gitu Oke Jadi ya Dari kebutuhan Dimulai dari sampai ke passion Passion Berarti masuk ke permogian kan sekarang nih rata-rata mau G kan Walaupun tadi kita juga lihat ada X-Max Dan ini ada N-Max juga kan Mungkin buat dipakai deket-deket ya Atau X-Max dipakai touring juga? X-Max ya X-Max itu menurut saya motor anugrah Kenapa motor anugrah? Dia dipakai nongkrong cakep Dipakai touring oke Dipakai harian no issue Kecuali parkirannya sempit Gitu Jadi ya So far yang saya lihat X-Max tetap paling useful diantara mereka semua ini Jadi Apa Kalau ditanya tadi Yang mana yang bakalan Apa Semuanya bakalan dipakai touring apa segala macem Semuanya dipakai Tapi kalau X-Max semuanya bisa Maaf Semua dipakai biarpun yang sport Yang sport Saya Sport dipakai touring juga? Touring kelembang kemarin sama temen-temen Juga Pakai ini Gak capek tuh? Capek Capek Pasti capek Pasti pegel Tapi kalau udah biasa Kita Ya tidak Tidak Se Apa Se menakutkan yang orang pikirkan Semua tuh dari usaha sendiri semua Iya Semuanya bener-bener dari nol tuh ya Semuanya bener-bener dari nol Dari pekerjaan Ya Menyisihkan uang gitu ya Nah di ini kan sekarang nih kita ada Ada aruan Ada aruan Ada Ducati Sebenernya kalau Moge Om Om Main Moge itu dari kapan sih? Dan motor pertamanya apa? Oke Kalau Moge Jadi Kalau klasifikasi Kita bisa bilang main Moge Pertama Motor sport dulu lah ya Saya bilang 250cc 2 silinder Itu bagi sebagian orang udah lumayan Apa Kastanya mendekati Moge Iya betul Saya lumayan tuh Lama Jadi Setelah saya memiliki motor terakhir tahun 2012 Saya udah nazar Ah gak mau main motor lagi Karena sibuk kerja Oh Akhirnya gak punya motor Terus saya bilang Saya akan membeli motor Apabila Yamaha ngeluarin 2 silinder Keluarlah tuh 2014 2015 tuh ya Kalau misalnya yang pertama ngeluarin sport 2 silinder tuh Yang di Indonesia Kawasaki dulu kan? Kawasaki Betul Yang masih pakai karburator Iya kan Saya belum tertarik Saya nazarnya itu Saya bilang kalau Ini saya mau main motoran lagi Nah lumayan lama Itu main motoran R25 Jadi saya tuh tergabung di ROG R25 Owners Community on Kaskus Dulu itu 2014-2015 Kaskus masih lumayan happening Iya masih Masih lumayan tentang pertukaran info Mengenai dimana beli spare parts dan lain-lain Nah seiring waktu kita pindah ke Line Group Dan dari situ Saya menurut saya Sampai per hari ini pun Kalau ditanya Oh mau G yang cocok buat harian apa? Saya gak pernah bilang ada Saya selalu bilang 250 CC 2 silinder itu udah Sangat cukup buat di Indonesia Oh Menurut saya Sampai sekarang pun Walaupun udah ada yang ini Menurut saya sangat cukup Karena ini cukup gak kepake Cuma gigi 1, 2, 3 Abis itu turun lagi Powernya terlalu besar Powernya ya Enggak mumpuni untuk di jalanan seperti Padatnya yang seperti Indonesia Apalagi memang agak chaos di jalanan Betul Dari situ Saya Punya R25 Yang versi pertama Lalu 2018 punya R25 versi kedua Dan lalu mulai beranjak ke MT-09 Langsung ke 900 Betul Langsung ke 900 Itu gak kaget dong Kalau kan dari 250 langsung ke 900 Kaget sebenernya Kenapa kan Tapi saya akalin Pada saat saya pertama kali memegang MT-09 itu Walaupun udah beberapa kali Pernah test ride punya orang Saya pake mode B Alias mode rain Selama seminggu Biar terbiasa dulu ya Biar terbiasa dulu Karena saking takutnya saya Sama torsinya dia gitu Jadi dia kan emang torsinya gede banget Iya gitu Nah dari situ Saya pake seminggu Udah adaptasi Ya biasa sih Lama kelamaan biasa Lalu dari MT-09 Saya tambah Ini MT-09 Tahun berapa ya Tahun Itu yang tahun 2016 Jadi saya beli second tuh Belinya di 2000 Beli di 2020 Oh baru berarti Iya beli di 2020 Jadi Selama 2014 Sampai 2019 Sampai 2020 lah ya awal Pake R25 Masih pake motor R25 Berarti emang Yamaha banget ya berarti Betul Saya tuh bisa dibilang Banyak yang bilang Wah lu mah fanboy Yamaha Ya sebagian besar bisa bilang Saya bisa mengiakan Tapi banyak juga alasannya kenapa Kalau untuk yang motor rakitan lokal ya Kenapa saya memilih merek tersebut misalnya gitu Itu di konten lain nanti kita ceritakan Nah dari situ saya punya MT-09 Dari MT-09 Beberapa bulan saya bilang Kayaknya pengen sport Ya ini berhubungan dengan puber juga sih Kalau saya bilang Ini pubernya bapak-bapak Om-om Pubernya pengen motoran Kalau udah ada hasratnya Pengennya passionnya Dibeli Nah itulah disitu Biasanya Momentum ini yang bisa dimainkan Oleh para pedagang Moge Para pedagang aksesoris Moge Karena orang kalau udah passion Wah gua mau Enggak buku-buku Hajar aja Harga berapa? Pelak doang 50 juta Beli gak masalah Beli-beli apa? Tuker story Oh itu saya Gitu Jadi dari situ R1 Setelah R1 Oh jadi dari yang MT-09 ke R1 ini? Betul Yang ini? Tapi nambah unit Oh yang MT gak dijual? Yang MT baru saja dijual kemarin Oh baru kemarin ini? Baru kemarin dijual Kenapa dijual? Dikarenakan saya Ada naked lagi Oh iya ada street fighter Jadi menurut saya Yang satu harus berkorban lah Karena genre nya sama Tapi ini? Kalau ini Karena ini jatohnya Collector item Oh iya Collector item ya Gitu Ini jatohnya Collector item Kenapa saya ambil dua-duanya Maksudnya padahal udah punya Ini gue punya Sama lagi Persis lagi Gitu kan? Ya dikarenakan itu Dikarenakan Ini cuma masuk dua di Indonesia Yang Yamaha anniversary Yang kuning Dan tadinya dua-duanya berpencar kemana-mana Sampai saya ambil ini unit second nya Lalu ini juga punya kebetulan sahabat saya Ternyata dia mau ganti Dia motornya banyak Jadi dia ngerasa bahwa Oh saya perlu ganti Yaudah Ini saya ambil Jadi gak kemana-mana Yang ada di Indonesia cuma dua Dan dua-duanya ada di Bogor gitu Iya Itu Rencananya seperti itu So 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 You 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 sub indo by broth3rmax